Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yuan Nisa Egyesekin Dengan nomor pokok mahasiswa 1914151006 Dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jadi pada video kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai pola pergerakan Monyet ekor panjang Macaca fasikularis Di cagar budaya Cium Wanara Jurnal yang saya pakai Bersumber dari Jurnal Luana Bukti Vol. 21 Nombor 2 Tahun 2003 Yang ditulis oleh Rezi Yang ditulis oleh Lusy Lusy SS Baik Langsung saja Terlanjut kepada Indikator Materi Ada pun Indikator Materi Akan saya bahas Pada Video kali ini Yang pertama Yang pertama Ada pendahuluan Yang kedua Metode pendahuluan Yang ketiga Hasil dan pemahalan Dan yang keempat Kesimpulan Latar belakang Dari penelitian ini Yaitu Monyet ekor panjang Atau yang disingkat Sebagai MEP Dengan nama ilmiah Macaca fasikularis Merupakan jenis monyet Yang memiliki Wilayah penyebaran Yang sangat luas Nah Populasi MEP Secara umum Masih dianggap aman IUCN Atau International Union For Conservation Of Nature And Natural Research Mengkategorikannya Dalam status Least Concern Nah Berdasarkan status Konservasi MEP telah dimasukkan Kedalam Appendix 2 CITIS Nah Artinya Bahwa Populasi dari Spesies ini Akan terancam Apabila Perdagangannya Tidak diatur Keberadaan Keberadaan MEP Tidak hanya Sebagai bagian Dari Keanekaragaman Hayati Nah Namun Penting Dalam Regenerasi Mutantropis Di tempat Mereka Berada Nah MEP ini Juga berperan Sebagai Penyemai Biji Tanaman Buah Yang penting Bagi Konservasi Jenis Tumbuhan Cagar Budaya Cumanara Atau CBCW Merupakan Salah satu Wilayah yang Terkenal Akan Keberadaan Populasi MEP Selanjutnya Tujuan penelitian Ada pun Tujuan penelitian Yang dilakukan Adalah Tujuan dari penelitian ini Yaitu Untuk Mengetahui Pola Pergerakan Monyet Ekor Panjang Di cagar Budaya Cium Wanara Nah Indikator Materi Yang kedua Yang akan Saya bahas Yaitu Adalah Metode Penelitian Waktu Dan Lokasi Penelitian 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 Dilaksanakan Dilaksanakan Pada Bulan Agustus 2017 Dan penelitian Dilaksanakan Di cagar Budaya Cium Wanara Kecamatan Cijeng Cing Kabupaten Ciamis Ada Ada pun Objek Objek Yang diteliti Pada penelitian Ini Yaitu Pola Pergerakan Setiap Lompok Monyet Ekor Panjang Yang berada Di Cagar Budaya Cium Cium Wanara Ada pun Alat-alat Yang digunakan Dalam Penelitian Yaitu GPS Atau Global Positioning System Untuk Menentukan Letak Dan Posisi Ada pun Gambar Terkait Dari GPS Ini Sebagai Berikut Kemudian Alat Yang kedua Yaitu Software RCGIS 10.3 Dimana Software Ini Berguna Untuk Mengelola Data Ada pun Gambar Terkait Software RCGIS 10.3 Seperti Yang Telah Saya Sajikan Kemudian Terdapat Birokuler Jadi Alat Ini Berguna Untuk Melihat Objek Dengan Jelas Seperti Ini Alatnya Digunakan Untuk Melihat Monyet Ekor Panjang Dalam Penelitian Ini Yang Selanjutnya Ada Kamera Sebagai Alat Untuk Dokumentasi Kemudian Terdapat Alat Pengukur Waktu Biasanya Alat Ini Digunakan Untuk Mengukur Lama Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Monyet Ekor Panjang Selama Penelitian Selanjutnya Ada Telisit Dan Alat Tulis Telisit Berbentuk Berupa Kolom-kolom Jadi Telisit Ini Berguna Untuk Meng-input Data-data Yang kita Dapatkan Di Lapangan Terdapat Metode Concertation Con Dimana Metode Ini Merupakan Metode Yang Dilakukan Dengan Mengikuti Pergerakan Kelompok Monyet Ekor Panjang Padahal Yang kedua Yaitu Metode Kualitatif Yaitu Metode Yang dilakukan Dengan Mengumpulkan Data Lapangan Yang akan Digunakan Sebagai Data Dalam Objek Oke Berlanjut Pada Indikator Mataya Selanjutnya Yaitu Hasil Dan Pembahasan Kondisi Habitat Monyet Ekor Panjang Ini Dipengaruhi Oleh Beberapa Hal Yang pertama Yaitu Sumber Pakat Sumber Pakat Monyet Ekor Panjang Di Cagar Budaya Cungguan Nara Ini Terdapat Dua Sumber Yaitu Sumber Yang langsung Yang berasal Dari Alam Dan Makanan Yang diberikan Oleh Pengunjul Oke Yang kedua Ada Air Dimana Kebutuhan Air Untuk MEP Ini Bersumber Pada Sumber Air Yang terdapat Cagar Budaya Cungguan Nara Yang ketiga Yaitu Cover Atau Pelindung Nah Cover Atau Pelindung Ini Merupakan Tempat Yang dapat Berupa Hamparan Vegetasi Atau Pohon Yang sering Digunakan Sotualiar Sebagai Tempat Berlindung Untuk Sumber Sumber Pakan Dimana Terdapat Dua Sumber Pakan Yang berasal Dari Alam Dan Makanan Yang diberikan Oleh Pengunjung Nah Jenis Makanan Dari Alam Yang Banyak Dikonsumsi Itu Berupa Buah-buahan Tunas Dan Dan Juga Daun Muda Contoh Pakan Jenis Buah Yaitu Buah Huru Atau Apodetes Kombodina Kemudian Terdapat Juga Buah Hampiru Badak Atau Dengan Nama Latin Taberna Montanas Pare Korta Dan Ada pun Tunas Daun Bambu Apus Atau Gigantokalo Apus Nah Sedangkan Jenis Makan Yang Berasal Dari Pengunjung Yang Banyak Dikonsumsi Adalah Kacang Dan Sisa-sisa Makanan Dari Pengunjung Perbedaan Jenis Pakan Ini Diperkirakan Karena Adanya Perbedaan Habitat Pada Masing-masing Tempat Nah Dimana Sebagai Pakan MEP Itu Baik Berupa Buah Bunga Dan Daun Nah Contohnya Itu Seperti Duek Dan Nyato Atau Dengan Nama Latin Palakuyum Erio Calix Dan Juga Ia Memakan Calax Atau Euphoria Purpurea Nah Komposisi Pakannya Ini Lebih Banyak Buah-buahan Dan Pakan Tumbuhan Ini Berupa Kucuk Daun Umbi Dan Juga Biji-bijian Nah Perbedaan Dari jenis Pakannya Tadi Diberkirakan Karena Adanya Perbedaan Habitat Pada Masing-masing Kepat Namun Pada Dasarnya Komposisi Pakannya Ini Tetap Sama Yaitu Pada Buah-buahan Yang Berupa Kucuk Daun Bujian Bujian Yang Terdapat Di Cagar Budaya Ciumonara Oke Berlanjut Pada Sumber Air Nah Kebutuhan Satwa Liar Untuk Keberlangsungan Hidupnya Selain Pakan Itu Juga Adalah Air Jadi Hewan Juga Memerlukan Air Untuk Keberlangsungan Hidupnya Satwa Liar Ini Memerlukan Air Untuk Berbagai Proses Pencernaan Dan Metabolisme Kemudian Juga Mengangkat Bahan-Bahan Sista Dan Untuk Pendinginan Dalam Proses Evaporasi Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Tatwa Liar Nah Dari Segi Ketergantungan Terhadap Air MEP Ini Termasuk Satwa Yang Hidupnya Kurang Tergantung Terhadap Air 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 Bagi MEP Hanya Untuk Memenuhi Minum Dan Tidak Ada Kebutuhan Air Untuk Berkubang Ataupun Berendam Sumber Sumber Air Yang Terdapat Di Cagar Budaya Cium Wanara Ini Adalah Sungai Cimuntur Dan Sungai Citan Dui Nah Apabila Musim Penghujan Turun Maka Sungai Ini Nanti Akan Penuh Terisi Dengan Air Namun Pada Musim Kemarau Tiba Aliran Sungai Sedikit Turut Nah Pada Saat Pengamatan Itu Musim Yang Sedang Terjadi Dan Musim Kemarau Sehingga Aliran Sungai Ini Sedikit Surut Nah MEP MEP Yang Berada Di Cagar Budaya Ini Manfaat Pasu Berair Tersebut Untuk Minum Namun Selama Pengamatan Ini Dilakukan Tidak Terlihat Ada Kompok MEP Yang Melakukan Proses Berkubang Ataupun Berendam Hanya Dari Beberapa Spesies Ini Melakukan Minum Pola Pergerakan Monyet Ekor Panjang Atau Macaca Pasiplaris Nah Pergerakan MEP Di Cagar Budaya Cium Wanara Ini Selalu Berkelompok Dengan Dipimpin Oleh Jantan Dewasa Yang Dominan Atau Pemimpin Dari Kelompok Ada Pergerakan Pergerakan Yang Dilakukan Oleh Monyet Ekor Panjang Yaitu Dengan Cara Berjalan Berlari Kemudian Mompat Dari Satu Cabang Ke Cabang Lainnya Jenis Pergerakan MEP Dapat Diklasifikasikan Kedalam Quadropedalism Dengan Kategori Berjalan Dengan Menggunakan Empat Anggota Tubuhnya Nah Selain Itu Dikatakan Sebagai Vertical Calinging And Leaping Yaitu Bisa Meloncat Dan Memancat Nah Jika Secara Spintas Kita Mengamati Kehidupan Satual Di Habitat Alamnya Akan Diperoleh Kesan Bahwa Mereka Ini Bergerak Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Tanpa Aturan Akan Tetapi Jika Diperhatikan Secara Terliti Akan Terlihat Bahwa Mereka Ini Melakukan Pergerakan Secara Teratur Dan Juga Secara Bertalah Hal Ini Dilakukan Juga Oleh Kelompok MEP Yang Berada Di Cagar Budaya Cium Wanara Baik Disini Saya Mengambil Salah Satu Contoh Dari Anggota Monyet Tekor Panjang Di Cagar Budaya Cium Wanara Yaitu Anggota Pencalitan Ada pun Pola Jelajah Monyet Ekor Panjang Pencalitan Jumlah Monyet Ekor Panjang Kelompok Pencalitan Ini Adalah 48 Individu Dalam Melakukan Pergerakannya Ini Monyet Ekor Panjang Kelompok Ini Dimulai Pada Pukul 6 Kemudian Berakhir Pada Pukul 17 WIB Nah Ada pun Wilayah Jelajah MEP Kelompok Pencalitan Ini Adalah Seruas 2,08 Hektare Nah Sebelum Melakukan Aktifitasnya Monyet Ekor Panjang Kelompok Pencalikan Akan Berjumur Di Pohon Pohon Yang Tinggi Terlebih Dahulu Untuk Memanaskan Tubuh Mereka Nah Pohon Yang Dijadikan Sebagai Pohon Tidur Oleh Monyet Ekor Panjang Ini Adalah Kelompok Pencalikan Yaitu Pohon Kadoya Atau Disosirum Amorides Dan Pohon Dau Drak Kontomelon Mangiferum Yang Selanjutnya Pola Pergerakan Yang Dilakukan Oleh Monyet Ekor Panjang Pencalikan Nah Pencalikan Ini Memulai Aktifitasnya Dalam Mencari Makan Dimulai Dari Pukul 6 Sampai Dengan Pukul 17 Nah Pada Pukul 6 Sampai Pukul 8 MEP Kelompok Pencalikan Ini Masih Berada Di Sekitar Pohon Tidurnya Sekitar Pukul 8 Sampai Dengan Pukul 9 Monyet Ekor Panjang Kelompok Pencalikan Ini Bergerak Kesekitar Area Situ Pencalikan Nah Pada Lokasi Ini Kelompok MEP Banyak Melakukan Aktifitas Makan Dan Bermain Di Lokasi Ini Juga Terdapat Bambu Apus Atau Gigang Tekola Apus Jadi Di Lokasi Ini MEP Melakukan Aktifitas Makan Karena Tunas Daun Bambu Apus Merupakan Salah Satu Jenis Pakan Yang Dikonsumsi Oleh MEP Kemudian Mereka Akan Bergerak Lagi Sekitar Pukul 9 Sampai Pukul 13 Waktu Indonesia Barat Dimana MEP Kelompok Pencalikan Ini Akan Berada Di Sekitar Pintu Masuk Wilayah Cagar Budaya Ciumara Kemudian Kemudian Akan Berada Di Sekitar Area Parkiran Kios Pedagang Dan Area Pembuangan Sampai Pada Lokasi Sekitar Pintu Masuk Dan Area Parkir MEP Akan Tetap Berada Di Sekitar Area Parkir Dan Kios Pedagang Untuk Melakukan Aktifitas Harianya Sedangkan Pada Area Pembuangan Sampai Pelompok MEP Pencalikan Ini Akan Mengacak Acak Tumpukan Sampai Dan Memakan Sisa Pembuangan Sampah Tersebut Hal Ini Terjadi Karena Kelompok MEP Tersebut Terbiasa Memakan Makanan Non Alami Atau Maksudnya Ini Makanan Dari Pengunjung Artinya Adalah Sisa Sisa Makanan Pengunjung Dibanding Dengan Makanan Alaminya Nah Kemudian Sekitar Pukul 13 WIB Sampai 17 Kelompok Mencalikan Berpindah Karya Tempat Bermain Anak Di Lokasi Kelompok MEP Beristirahat Dan Melakukan Aktivitas Mendelistik Atau Grooming Yaitu Saling Membersihkan Tubuh Satu Sama Lain Dari Kotoran Maupun Kutul Yang Hingga Di Tubuh Nah Pada Pukul 17 WIB Ini Kelompok MEP Biasanya Mulai Bergerak Pulang Kembali Kepuan Tidurnya Untuk Melakukan Aktivitas Istirahat Indikator Materi Yang akan Saya bahas Selanjutnya Itu adalah Kesimpulan Ada pun Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Ini Yaitu Kelompok MEP Yang berada Di Cagar Budaya Ciumwanara Ini Terdapat Empat Kelompok Pergerakan MEP Di Kawasan Ini Teratur Dengan Mengikuti Arah Pergerakan Dari Pemimpin Kelompok Nah Jenis Pergerakan MEP Ini Dapat Diklasifikasikan Kedalam Quadropedalism Arah Pergerakan MEP Dimulai Dari Pohon Tidur Sampai Kembali Lagi Ke Pohon Tidurnya Nah Kelompok MEP Yang berada Di Cagar Budaya Ciumwanara Memiliki Pergerakan Kelompoknya Masing-masing Tidak Terjadi Tumpang Tidih Tempat Antara Kempat Kelompok Tersebut Dikarenkan Sumber Pakan Air Dan Cover MEP Ini Tercukup Oke Cukup Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Apabila Banyak Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Menyampaikan Materi Saya Mohon Maaf Terima Kasih Telah Melihat Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih